Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria berdasarkan tanggal akhir. Dan inilah 31 kandidat wanita berdasarkan tanggal akhir. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung mendapatkan jodohnya? Dan yang terpilih berdasarkan tanggal akhir adalah nomor 13. 13 Anggi, wanita cantik berusia 36 tahun. Selalu gagal dalam hubungan asmara. Menurut pengakuannya, dirinya pernah dinikahi dengan patu nisan. Anggi menambahkan sosok pria yang setia dan penyabar. Seperti apakah takdir cinta Anggi di garis tangan? Oke, kita sudah bersama Anggi di sini yang terpilih berdasarkan tanggal akhirnya. Dan Anggi, silakan pilih dua laki-laki yang ada di situ. Saya mau pilih... ...dua. Nomor dua, silakan berdiri. Ijo, seorang duda berusia 37 tahun. Memiliki trauma kelam dalam pernikahan. Dan memimpikan sosok wanita yang baik hati dan tulus mencintainya. Seperti apakah garis cintanya yang akan dikuak di garis tangan? Satu lagi. Empat. Oke, dekat ya. Dua dan empat. Oke, sudah terpilih. Dua dan empat. Danu, seorang pria berusia 25 tahun. Pernah melewati masa suram dalam percintaan dengan mantan kekasihnya. Apakah dirinya menemukan sosok pujaan hatinya di garis tangan? Oke, kita sudah bersama dengan Danu dan Rizal yang dua-duanya dipilih sama Anggi. Kamu suka dengan Anggi? Danu? Danu? Kalau saya lihat sekilas, untuk saat ini saya suka. Suka sementara ini. Kalau Rizal? Lumayan suka. Lumayan, berarti bahasnya lumayan ya. Belum terlalu suka. Tapi semua bisa berubah setelah nanti kedua ekspert kita akan membuka semua yang akan terjadi. Dan pernah terjadi di masa lalu Anggi. Saya akan mengundang sahabat saya seorang ekspert di bidang hipnoterapi. Yang juga bisa mendeteksi dan juga membaca energi-energi yang ada dalam tubuh manusia. Inilah dia, Arbi. Selamat malam ya. Selamat malam, Arbi. Ada Anggi di sini. Saat pertama kali turun dan berada di samping Anggi. Energi seperti apa yang Arbi rasakan? Oke, sekarang saya bisa merasakan beberapa energi. Saya boleh minta sesuatu. Oke, apa? Air. Air? Oke, air. Yang saya lakukan tidak membuat Anggi hilang kesadaran. Tapi kesadaran secara penuh. Oke, tetap pada tingkat kesadaran ya. Oke, Anggi bisa. Oke, Anggi akan segera minum airnya. Kita lihat energi seperti apa yang akan terbaca di sini. Atau mungkin akan ada penerokan energi, Kak. Biasanya reaksinya berapa lama, Arbi? Beberapa menit kemudian. Biasanya satu sampai dua menit. Reaksinya beragam. Ada yang merasa lemas, pusing, ada yang merasa lemas, pusing, atau misalnya merasa ada tarikan, badannya nggak bisa gerak. Biasanya seperti itu. Oke, tergantung ya. Tergantung. Ada mulai kerasa, ada energi yang dirasa badan dari ujung kepala sampai ke kaki. Iya. Kayak kaku loh. Biasanya ketika badan kaku tuh ada sesuatu energi yang tersimpan di dalam badan dia. Ada yang menghalangi biasanya. Oke. Boleh minta kursi. Nah, setelah tadi energi sudah sinkron, yang dirasa adalah ada beberapa energi yang menghalangi dalam tubuh yang gini. Oke, kenapa? Jadi terasa dari belakang sampai dari ujung, atas sampai bawah tuh terasa warnanya hitam, pekat. Ada sesuatu yang menghalangi. Oke, apakah ini dari perbuatan dari masa lalunya atau mungkin ada perbuatan orang lain terhadap diri dia? Biasanya kalau ada sesuatu yang menghalangi di masa lalu itu adalah bentuk residu energi yang terbaca. Jadi ketika residu energi tersebut menghalangi, ada sesuatu hal di masa lalu yang belum beres. Oh, belum selesai kak? Selesai, iya. Oke. Kalau begitu, Anggi. Kamu merasa apa sekarang? Masih di bagian kaki itu kaku. Kenapa ini? Nah, biasanya kayak gitu. Bentuk-bentuk kan enak gitu. Ini di belakang tuh. Ada apa nih di belakang? Cukup, pinggir dulu. Ini ada hubungannya sama Anggi. Kayaknya ini sosok, kalau tangannya kayak gini sosoknya pocong. Tahu siapa? Oke, sekarang ada lagi terjadi di sebelah sini. Tahu siapa? Kenapa dia mengerap? Bisa manggil Rudy. Atau mungkin langsung aja kita panggilkan sahabat saya seorang indigo, Rudy. Ini ada hubungannya. Kalau misalnya dari Anggi sendiri, ada hubungannya enggak, Ruth? Sama ini? Atau mau dilihat Anggi dulu? Silahkan. Ya, bawaan nih, lihat. Kamu siapa? Anggi. Boleh, saya cek kamu. Kamu itu digantung waris. Saya lihat pemakaman. Satu orang pingsan di belakang. Ini juga pingsan. Saya melihat seperti makam. Seperti apa nih ya? Batu nisan. Batu nisan. Jadi, dia ini dibuat supaya orang itu menjauh dari dia. Boleh minta air? Berhenti. Oke, Anggi. Anggi. Ya, kata Rudy, di sini ada batu nisan, ada makam. Sebetulnya, coba apa yang jujur? Apa yang terjadi dalam diri kamu? Kamu apa? Saya udah 11 tahun sepuluh keren, Mas. Terus, saya pernah pergi ke... Aduh, sebentar. Kenapa saya ini tiba-tiba? Kayak mencium bau sangit. Bau sangit itu pertanda pocong. Pocong datang. Hati-hati, Uya. Sekeliling kamu banyak pocong. Aduh, kok tiba-tiba gini ya? Hati-hati, hati-hati. Ada banyak pocong di situ. Satu lagi, Ruth. Oke, Anggi. Anggi, coba sambil cerita apa yang terjadi. Coba saya mau dengar. Maksudnya apa? Saya sudah 11 tahun single parent. 11 tahun single parent, oke. Menjanda terus. Terus, selama ini tuh saya selalu gagal dalam hubungan asmara, Mas. Oke, setelah bercerai? Iya, setelah bercerai, saya selalu mau nikah gagal. Mau nikah gagal. Dan saya sempat ke orang pintar. Oke, ngapain tuh? Orang pintar. Rudy ini aman atau tidak, Rudy? Ini gak aman satu. Gak bisa, udah. Yang satu ini terlalu lemah dia. Oke, satu terlalu lemah itu dibawah ke belakang. Oke, anggi, lanjutkan. Iya, saya sempat pergi ke orang pintar. Iya. Dan orang pintar itu bilang, kalau saya itu udah dinikahin sama Batu Nisan. Orang pintar itu bilang, kamu dinikahi oleh Batu Nisan. Maksudnya apa? Saya gak ngerti. Maksudnya gimana? Saya juga gak ngerti, Mas. Cuma sebelumnya memang mantan suami saya itu pernah memberikan Batu Nisan. Saya batu, cuma saya gak tahu itu Batu Nisan atau apa. Oke. Maksudnya apa? Kak, ini kan tadi Rudy bilang banyak pocong di sini. Apakah dia diikuti pocong dalam hidup dia apa gimana nih? Betul. Maksudnya ya? Jadi dia itu dipasangkan dengan kuburan, dengan makam. Itu perlambang makam itu adalah sesuatu yang ditinggalkan. Dan makam itu penghuninya adalah mayat ya. Yang dibungkus, kita sebut pocong. Nah, makhluk-makhluk di sekitar situ berwujud pocong. Dan itu yang selama ini menghantui dia dan membuat dia gak laku. Karena dia ibarat makam, dia itu sesuatu yang ditinggalkan. Oke. Jadi ibaratnya itu yang menghambat jodoh dia. Betul. Kenapa orang itu melakukan hal itu terhadap Anggi? Sebenarnya ini bukan, ini kasus yang biasa terjadi ya. Ketika seorang mantan yang tidak rela atau punya dendam kepada mantannya lagi gitu. Jadi maksudnya ini mantan suaminya dia? Iya. Jadi supaya Anggi ini tidak disentuh pria lain. Supaya hidupnya tidak bahagia, tidak punya cinta seperti itu. Oke, apa lagi yang kamu rasakan Anggi? Iya, pokoknya saya juga pernah merasakan dua tahun berhubungan. Tapi setelah itu kandas. Iya, oke. Terus, Al. Ini solusinya gimana, Rudy? Kalau kayak seperti ini? Kita harus mengusir pocong-pocong itu dari diri Anggi. Pocong itu sekarang ada di dalam tubuh Anggi apa di sekitar dia, Pak? Di sekitar kita semua. Ada banyak sekali. Ada berapa pocong? Saya tidak bisa menghitung. Sekitar puluhan. Dia ada berdiri di sini dan dia sekali, apa ya, silih berganti itu kehadirannya. Makanya saya harap di sini jangan ada yang pikiran kosong. Oke, Anggi, kamu tidak sadar selama ini kamu diikutin pocong atau maluk lain itu tidak sadar? Tidak, Mas. Karena saya selama ini tidak merasakan apa-apa. Cuma saya, ya itu saja. Setiap berhubungan selalu gagal. Auranya apa? Pocong itu memang sudah ada di sekitar kita dari tadi. Betul, itu meneror kita sekarang. Meneror kita semua? Sepertinya pocong-pocong ini tidak suka keberadaan kita. Jadi kita dianggap ikut campur. Oke. Ini seberbahaya apa? Sangat berbahaya. Oke, apakah nanti akan berbahaya atau membayakan orang-orang lain yang ada di sini juga atau bagaimana? Pocong itu akan menyerang orang-orang yang ada di sini. Tapi saya melihat sesuatu yang aneh. Apa? Seperti binatang berbisa, entahlah. Saya seperti merasa teror dari binatang-binatang. Saya masih belum terlihat. Oke. Tapi mungkin Anggi bisa cerita apa itu? Seperti ada binatang-binatang yang dikirim. Oke. Saya kayak lagi tidur gitu kan. Ada ular gitu. Ular? Iya. Kayak ular besar ada di tempat tidur saya. Yang Rudy Trawang ularnya seperti apa? Ular besar banget. Dan kamu saat itu merasa antara sadar dan tidak sadar. Nah, jadi ular itu itu sebenarnya sejenis makhluk halus yang menteror dia yang membuat dia sakit-sakitan. Jadi ular itu adalah simbol binatang yang berbisa. Jadi dengan bisanya itu merusak tubuhnya. Seperti itu. Apa lagi? Tadi bilang apa? Ular dan... Ular. Dia baru menyebutkan ular. Tapi saya merasakan selain ular ada lagi. Apa lagi? Saya cuma merasakan ular saja sih, Mas. Coba, coba. Apa yang Rudy lihat selain ular? Mungkin ada beberapa binatang yang jadi simbol ketika kamu melihat sesuatu. Ada simbol-simbol tertentu mungkin. Mungkin kamu lebih ingat. Ular. Sesuatu yang berbisa. Coba, Anggi ingat-ingat. Karena Rudy merasakan ada yang aneh dalam diri kamu. Selain ular, apa lagi yang kamu rasakan? Coba, ingat-ingat baik-baik. Kalau ini saya mimpi ya. Kalau ini saya mimpi kayak... Kayak ada buaya tapi cuma setengah gitu. Ikutin saya. Ikutin kamu? Binatang berbisa. Buaya. Setengah. Nomor 11, awas pocong. Ancaman-ancaman seperti apa yang Rudy lihat? Oke, tadi pocong tadi di sebelah nomor 11 akan melakukan apa tadi yang Rudy lihat? Dia tiba-tiba datang mengejutkan saya sih tadi. Iya. Cuma sekarang dia udah hilang. Nanti mungkin akan datang lagi jadi kita siap-siap. Mau merasuki nomor 11 tadi atau mendekat saja? Iya, seperti itu. Makanya saya tadi langsung memberi tahu nomor 11 supaya dia tidak aware. Kalau di sisi kandidat pria, apa yang Rudy lihat? Masulnya, ada. HON! 20, 20! Ada pocong merah. Ya, tuh. Rudy maksudnya apa Rudy? Poc. Pocong merah. Sebenarnya ini penangkapan yang berbeda ya. Oke. Dia menangkap itu berwarna merah. Masih ada itu, mas? Oke, mundur. Kamu mundur. Maksudnya apa? Dia menangkap sesuatu berwarna merah. Turun. Kalau yang saya lihat warnanya putih sih. Apa? Ini persepsi perlihatan tiap orang beda. Apa? Penglihatan tiap orang memang beda. Tapi saat ini saya melihatnya putih. Iya, iya. Kalau dia merah. Mungkin itu sebenarnya dia lah yang diteror. Saya tertarik dengan kedua kandidat pria ini karena mereka punya sesuatu di tubuhnya yang menarik saya. Iya. Apa itu? Boleh pegang. Namanya siapa? Danu. Danu. Danu ini dia punya aura spesial di tubuhnya yang membuat orang-orang gampang jatuh cinta kepada dia. Dan dia punya banyak skandal dengan laki-laki dan dengan perempuan. Wow! Mungkin kita bisa dengar penjelasannya. Oke. Danu coba. Sebelum kita ke Danu ini pocongnya masih mengganggu apa gimana? Perlu kita netralisir dulu apa? Masih energinya masih terasa bolak-balik di belakang. Oke. Kamu Danu dan saya boleh minta garam kasar? Beberapa energi yang tercipta ataupun yang datang itu kembali lagi ke laun. Oke. Netralisir lagi kembali. Untuk penetralisir. Silahkan. Dan Oke, Arby, energi apa yang Arby rasakan sekarang saat Rudi melakukan ini? Energi itu sebenarnya berpusatnya dari Anggi. Oke. Anggi sendiri membawa energi yang buruk untuk datang ke sini. Jadi beberapa hal ketika dibaca residu energi yang terjadi adalah bentrokan energi yang muncul. Ketika Anggi sinkron dengan energi diri Anggi sendiri dan energi saya, yang muncul adalah energi yang buruk tadi keluar. Dan akhirnya munculkan sosok-sosok tadi. Sesuai dengan persepsi di masa lalu Anggi. Makanya ketika berhubungan dengan batu nisan, kuburan, yang terjadi adalah sosok pocong yang datang. Oke, kenapa Rudi? Ya, untuk saat ini kita aman. Karena saya sudah berhasil memukul mundur mereka, tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan datang lagi. Iya, iya. Mungkin silakan dilanjutkan. Oke, jadi sementara ini aman. Oke, silakan. Danu. Oke, apa yang akan dilakukan Arby? Saya coba sinkron energi dulu. Boleh? Pegang. Bila minta kursi. Kursi, kursi, kursi. Oke, apa Arby yang terjadi? Saya coba untuk ngosongin energi Danu dulu. Tadi yang terjadi, energinya sudah keluar. Untuk bantu relaksasi Danu tersendiri. Oke, oke. Silakan. Oke, sekarang fokus ya. Detiknya. Sekarang saya tunggu 1 sampai 5. Setiap hitungan, bayangkan Anda rasakan tubuh Anda semakin nyaman, semakin relaks. Oke, 1. Semakin nyaman, semakin relaks. 2. Bayangkan Anda rasakan ketika Anda mempunyai masalah di masa lalu ataupun Anda akan menceritakan apapun yang terjadi di masa lalu tentang perilaku Anda ataupun pengalaman Anda di masa lalu mengenai masalah cinta, ketertarikan, atau apapun itu yang tersimpan. Anda bisa utarakan mulai sekarang Anda selanjutnya menjadi lebih tenang, lebih nyaman ketika Anda memutarakan sesuatu tersebut. 3, 4, dan 5 apapun yang terjadi Anda menjadi lebih tenang, lebih relaks ketika bercerita. Oke. Sebenarnya yang terjadi di masa lalu itu seperti apa? Bentuk ketertarikan yang tadi Rudy bilang antara pria dan wanita itu saling tarik-menarik. Betul ya? Oke. Skandal tadi kata Rudy. Dia seperti ada disukai kemudian ada suatu peristiwa yang mungkin dia bisa lebih bisa menjelaskannya. Oke. Tapi kenapa Rudy ngomongnya kayak ngos-ngosan ada apa nih? Ya. Tadi memang waktu cleansing karena makhluk itu banyak sekali. Jadi saya agak letih. Oke. Tapi tidak apa-apa. Oke. Kalau gitu silakan, Ado. Oke. Dano bisa langsung berserita tentang apa yang terjadi. Ngomong aja, Dano. Masih lemas, Mas. Oke. Masih lemas. Pelan-pelan lagi cerita. Memang sih kejadian itu beberapa tahun yang lalu sih. Apa kejadian apa? Fatal bagi saya, Mas. Dan setiap saya melangkah, nggak tahu baik itu perempuan ataupun laki-laki nempel setiap saya melihat dia gitu. Saya sampirin di depan dia gitu, Mas. Tapi kamu yang mengampiri? Saya memang mau ke toko sebelah gitu, Mas. Toko? Emang kamu apa hubungannya? Jadi saya itu mau belanja di sebuah satu mal. Saya belanja. Jadi banyak pandangan orang itu ke saya gitu, Mas. Nggak ngerti saya maksudnya apa sih? Jadi ada energi tertarikan. Kalau misalnya dari cara aura, dia warnanya biru. Disukai banyak orang. Mereka pria, mereka wanita. Iya, iya. Maksudnya apa nih? Kamu lagi di jalan. Maksudnya ini apa? Siapa dia itu siapa? Harus jelas dulu. Laki-laki, Mas. Iya, ada laki-laki. Siapa? Teman? Kenal atau tidak? Nggak kenal, Mas. Nggak kenal? Oke. Laki-laki terus? Ya, jadi dia komunikasi sama saya. Suka sama kamu? Iya, gitu. Taunya suka? Dia langsung otomatis memegang saya gitu, Mas. Dek, kamu punya poster bagus, katanya. Terus? Punya wajah yang tampan gitu. Saya suka sama kamu. Loh, saya langsung kaget, Mas. Kamu mau? Saya enggak. Terus? Cuma dia langsung megang saya gitu. Kamu nolak, Kak? Saya nolak, pertama, Mas. Terus dipegangnya. Terus dipegangnya, terus dia kasih iming-iming. Wah, sama saya gitu, Mas. Iming-iming. Dan abis itu kamu mau? Nggak, Mas. Nggak? Nggak. Nggak apa iya? Nggak, Mas. Oke, tenang dulu. Oke, Arby. Mungkin dia masih dalam keadaan yang panik, tertekan, atau gimana? Coba mungkin bisa lebih buat dia relax. Ada sesuatu yang dikasih sama pria tersebut. Jadi kamu ngerasa berbelok lagi? Asalnya tidak suka, jadi lebih suka dengan barangnya, bukan dengan orangnya. Iya, pernah terjadi, Mas. Jadi kamu manfaatkan orang itu, dong? Iya, Mas. Iya, oke. Jadi kamu diiming-imingi sesuatu, barang, akhirnya kamu mau dengan orang tersebut? Iya. Iya, Mas. Hubungan kamu sudah jauh dengan orang tersebut? Dua saat ini sudah jauh, Mas. Sampai sekarang? Sudah, Mas. Sudah. Itu kejadian sudah sekitar lima tahun yang lalu, Mas. Jadi dari lima tahun yang lalu sampai sekarang? Iya, Mas. Artinya hubungan kamu sudah sangat jauh? Sudah sangat jauh, cuma dibalik itu yang fatal. Apa yang fatal? Sampai saat ini masih banyak kayak gitu, Mas. Dengan laki-laki lain? Wanita juga banyak gitu, Mas. Seperti itu. Kayak gitu itu maksudnya apa? Kamu melakukan hal-hal yang tidak pantas? Saya enggak, Mas. Cuma dia tertarik saja. Kadang laki-laki juga tertarik sama saya. Kadang, maaf, kadang perempuan yang bisa jadi mungkin dia janda. Tapi kaya? Iya, Mas. Oke. Dia pernah nawarin ke saya juga iming-iming gitu, Mas. Intinya kamu diiming-iming apapun, mau laki-laki, mau perempuan, kamu sahabat semua? Iya, Mas. Jadi demi uang? Iya, Mas. Ada yang kamu jatuh cinta dengan salah satu dintar mereka? Tidak? Pernah salah satu wanita, Mas. Terus yang terjadi? Pernah terjadi itu memang saya bekerja di sebuah perusahaan. Jadi saya itu merekrut dia untuk menjadi anak buah saya, Mas. Anak buah saya. Cuma dia menjebak saya gitu, Mas. Maksudnya? Dia menjebak saya. Jadi dia itu seolah-olah dia seperti orang kaya, dan dia dengan usia saya seperti ini, usia saya masih muda, dan dia punya wajah yang cantik juga, Mas, cewek itu, Mas. Terus kamu suka? Saya suka sama dia. Kamu dimanfaatkan sama dia? Iya, saya manfaatin. Kamu dimanfaatkan apa kamu manfaatin dia? Saya memanfaatkan dia, Mas. Oke, terus? Akhirnya, dia tertarik sama saya juga, tiba-tiba, saya nggak tahu, Mas, tiba-tiba saya dapat informasi, dia itu dalam keadaan hamil. Aura biru, tadi saya mendengar aura biru. Maksudnya apa, Rudi? Maksudnya Arby adalah dia itu punya aura spesial dari dirinya sendiri, ini bawaan lahir. Bawaan lahir? Bawaan lahir, betul. Jadi, ini yang membuat dia itu kelihatan istimewa di depan orang-orang. Sobat Danu, sini berdiri dengan saya. Oke. Oke, diantara wanita-wanita yang ada di sini, siapa yang tertarik dengan Danu? Oke, nomor 10. Oke, nomor 2. Si makhluk-makhluk ada berdiri, nih. Oke. Oke. Ada 1, 2, 3, 4 yang suka dengan Danu. Artinya emang aura birunya bekerja, ya? Ya, betul. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Oke. Rudi, tadi Danu. Kalau Rizal gimana? Boleh tangannya, Rizal? Wow. Kandidat yang satu ini juga seorang Indigo. Dia banyak sekali anggota keluarganya yang paranormal. Oke. Dan dia dijaga oleh beberapa makhluk berbentuk kakek memakai pakaian serbah hitam. Dan satu lagi, macan kumbang berwarna hitam. Oke, yang energinya yang harus dirasakan? Dia lumayan kuat. Besar. Besar. Kayaknya tadi yang muncul adalah umum sampai pulang. Itu adalah aura spiritualis. Oke, aura spiritualis. Indigo. Oke. Oke, yang sosok yang menjaga dia macan kumbang dan kakek-kakek itu ada di sini? Iya. Di belakang sana. Oke, akibat pengaruh dari dua orang yang, apa, dua makhluk yang mengawasi dia? Dua makhluk ini menjaga dia dan dia juga punya keistimewaan, dia bisa mengobati orang. Oke, Rizal kelihatan tidak nyaman dia. Dia menggerak-gerakan tangannya, kepalanya diputer-puter. Kenapa itu, Rudy? Sebenarnya bukan tidak nyaman. Dia kaget karena saya membuka rahasia tentang dia. Dan dia sadar kalau dia indigo? Iya. Dia sadar? Karena dia selama ini, saya lihat, dia bisa menyembuhkan orang-orang di sekitarnya. Oke, artinya Anggi juga sudah tahu dua background dari laki-laki yang di depan Anggi. Sekarang kita kembali lagi ke Anggi. Soal batu nisan. Saya tertarik dengan kata-kata Rudy dinikahi oleh batu nisan. Bisa kita lanjutkan, Rudy? Oke. Sebenarnya menikah dengan batu nisan itu hanya simboli. Sebenarnya hanya, jadi batu nisan kan bagian dari makam. Iya. Dinikahkan artinya dia akan bersama sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Jadi itulah mengapa dia tidak bisa didekati makhluk hidup lainnya. Oke, dijauhkan. Betul. Oleh mantan suaminya. Betul. Kenapa mantan suami melakukan itu? Apakah masih cinta dengan dia atau dendam saja? Dendam. Paling lama pacaran berapa lama? Hampir dua tahun. Itu pengaruh dengan kutukan tadi, Rudy? Iya. Ada hubungannya. Ada hubungannya? Dan akan selalu begitu sebelum dia melepaskan diri dari kutukan itu. Sekarang gini, dinikahi oleh batu nisan. Mungkin Adi bisa melakukan proses hipnokronologis atau hipnoterapi yang sehingga dia bisa menjabatkan kronologis yang terjadi pada saat pernikahan dengan batu nisan itu seperti apa? Kan dia pergi ke dukun. Dia pernah pergi ke dukun. Pergi ke dukun apa tidak? Iya, ke orang pintar. Ke orang pintar. Oke, biar lebih relax mungkin dia bisa mengingat apa yang pernah terjadi pada saat itu saat dia ke orang pintar. Oke, saya hitung 1-5. Step hitungan, bayangkan Anda rasakan bahwa diri Anda lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, satu. Bayangkan Anda rasakan kembali di masa lalu Anda ketika Anda bersinggungan dengan dukun tersebut. Ataupun melakukan sebuah ritual, muncullah kembali hal tersebut semakin lama semakin muncul. Regresi kembali, ulang kembali perasaan tersebut, ulang kembali kondisi tersebut. Dimandang merasakan ataupun mengulang kembali kenangan-kenangan tersebut. Ataupun perilaku Anda di masa lalu yang mengingatkan Anda terhadap sebuah ritual. Dua, katakan dalam hati Anda, saya mampu melakukan hal tersebut. Biarkan hal tersebut menjadi lebih nyata tersebutnya. Tiga, empat, dan lima. Biarkan Anda melakukan hal tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih relax tersebut. Sebenarnya bentuk ritualnya seperti apa? Apakah memerlukan bunga, atau sebuah dupa, atau seperti apa yang terjadi di waktu lalu? Bisa dipraktekan mungkin yang terjadi saat itu? Silahkan berdiri. Boleh minta dupa. Bisa ke depan. Yang dilakukan seperti apa? Jadi dia itu membakar dupa. Oke, kita coba silahkan dupa dulu. Oke, lalu? Dia membakar dupa, terus kayak baca-baca mantra. Kamu di mana? Saya di belakangnya. Dia, ini meja dia. Meja dia? Terus, ya, ini dia, dan saya di belakangnya. Dia madep ke depan? Iya, madep ke depan. Jadi dia ada di sini ya? Iya. Oke, selanjutnya? Ya, setelah itu dia menjelaskan bahwa mantan suami saya itu kayak menutup jodoh saya. Dia sih pernah nanya ya, ini enggak pernah ada ngasih sesuatu enggak? Saya bilang ya memang pernah ngasih kayak batu, cuma saya enggak tahu kalau itu tuh batu nisan. Oke, jadi suami kamu, mantan suami kamu pernah memberikan kamu batu? Iya. Oke. Sekarang kamu fokus ke titik merahnya. Oke. Sekarang saya tuh satu P3. Merasakan kembali, akses kembali energi tersebut ketika Anda berada di masa lalu tersebut. Satu, akses kembali energi tersebut. Semakin lama, semakin besar. Munculkan kembali perasaan tersebut, kondisi tersebut di mana Anda merasakan bahwa Anda sedang berada di suatu kondisi dan situasi. Di mana Anda merasakan energi tersebut semakin lama, semakin besar. Dan Anda melakukan sebuah ritual yang terlarang bagi Anda, yang dapat menutupi pintu rejeki ataupun jodoh Anda. Satu, dua, tiga. Oke. Yang terjadi ketika orang pinter tersebut menyalakan dupa, selanjutnya apa yang kamu lakukan? Dia selalu menjelaskan sih, tapi saya percaya gitu. Semua omongan yang dia bicarakan tuh benar. Dupanya ada di depan kamu? Iya, di depan. Di depan, di meja. Di banyak orang pinter tersebut. Terus yang dilakukan kamu seperti apa? Saya cuma membaca doa aja. Oke. Maju ke sini. Baca doanya seperti apa? Apakah bersujudkah, bersilahkah, seperti apa? Enggak. Jadi cuma berdiri. Jangan seperti ini aja. Oke. Jam berapa terjadinya? Jam 11 malam. 11 malam. Sampai jam? Jam 2 pagi. 2 pagi, artinya 3 jam. Terus yang kamu rasakan seperti apa? Oke. Ya, merasa apa ya? Kayak banyak makhluk-makhluk di sana tuh saya sampai merinding kayak gitu. Itu dingin semua badan saya. Berpakaian lengkap apa? Berpakaian lengkap. Oke. Terus kayak kepala saya berang banget. Oke. Yang Rudy lihat apa pada saat itu? Dia itu sebenarnya karena ulah pocong tadi tuh. Dia membebani pikirannya, membebani kepalanya. Pocong itu memang tidak menyentuh dia. Tapi pocong itu mengirimkan energi-energi buruk ke kepalanya. Dan di sekitar palanya. Itulah kenapa dia merasa palanya itu berat. Seperti itu. Setelahnya yang dirasakan apa? Setelah ritual itu selesai? Terus di sini tuh sakit, berat. Kayak tidur pun gak bisa. Oke. Rudy mungkin bisa digambarkan sosoknya seperti apa? Minta alat gambar mungkin boleh. Oke. Dan batu nisannya sampai sekarang masih ada? Batunya terbatu tersebut? Dipikirkan kamu batu? Masih masuk. Di mana? Di rumah. Di rumah. Batunya segede apa? Kayak batu nisan biasa gitu. Kok kamu mau dikasih itu? Ya saya pikir mungkin dia kasih aku kenang-kenangan. Oke. Oke. Kenapa ini? Jadi energi ketika melakukan regresi kembali ke masa lalu, energi tersebut benar-benar muncul untuk melakukan hal tersebut. Boleh mau di ini gak? Atau disadarin dulu? Oke. Ini, Oke. Biarkan seperti ini atau kita sadarkan dulu mungkin? Buat hapus. Buat hapus. Buat hapus. Buat hapus. Oke. Sambil kita menyadarkan ini mungkin Rudy akan menggambar makhluk apa yang dimaksud pocong tersebut. Oke. 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 Kita air. Oke. Air-air. Oke. Sebentar. Saya ambil. Itu air yang biasa ada di bedrock lagi. Oke. Air yang biasa. Air biasa. Air biasa. Ini berat. Sekarang yang kamu rasain apa? Di belakang, di belakang apa? Punda kamu yang ngerasain kayak gimana? Merasa. Berat? Berat banget Yang sekarang dirasakan Berat? Berat banget Coba untuk dinatralisir Kenapa dia benar-benar menangis? Kenapa dia menangis? Apa yang mau kamu luapkan mungkin? Kamu kenapa? Kesel, benci sama sesuatu Keluarin aja, keluarin aja Kamu keluarkan apa yang ada di dalam pikiran kamu, di hati kamu sekarang Pengen dikeluarin, keluarin Kamu luapkan semuanya Keluarin ceritain sesuatu Biar kamu belum ceritain sesuatu Kau sakit hati ke mantan Iya Kamu merasakan sakitnya dimana? Semua ada sakit Oke Sesuatu banget Oke Kamu fokus ke rasa sakitnya Pegang sama tangan boleh Oke, tarik napas lagi Keluaran sebut, pelan-pelan Oke Tarik napas lagi Relax, pelan-pelan Oke, jangan terlalu dipaksain Senyaman kamu aja Pegang Oke Fokus ke rasa sakitnya Sekarang ketika Bersama dengan tarikan napas Ambil energi positif di dalam tubuh anda Semakin nyaman, semakin relax Sekarang makin anda Makin kamu untuk mengeluarkan air mata Makin kamu mengeluarkan sediaan terselit Biarkan kondisi tubuh anda Ataupun hati anda menjadi lebih tenang Lebih nyaman, lebih relax Biarkan, keluarkan Biarkan, jangan terlalu disimpan dalam hati Keluarkan terus Biarkan Semakin nyaman, semakin relax Oke Jadi tenang Perasaan Perasaan bayi siap tarikan dalam Busa napasnya Membuat tubuh anda semakin nyaman Semakin nyaman Semakin Semakin Seri langsung Lebih tenang Oke Sudah Oke Kalau misalnya ada sisa-sisa energi negatif tersebut Bisa dikeluarin Enggak apa Kalau mau nangis Mau teriak Mau mukul apapun Bebas Tampaknya padanya sedang depresi atau tertekan Dia meluapkan sesuatu ya Atau amarah yang ada di dalam diri dia Lebih ke abreaksi, jadi bukan kesurupan Oh iya Lebih mengeluarkan, mengosongkan jalur energi negatif ketika di masalah itu Oke, dia buang semua Kayak bom waktu emosi Iya, ini meledak sekarang Iya Oke, bisa kita bawa kalau gitu setelah ini Sekarang kamu juga di semakin Oke 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 Ini adalah sosok yang Rudy gambarkan yang ada di sekeliling kamu Lihat ini Rudy, solusinya apa biar hilang semua ini? Kita lawan dia hari ini Oke, caranya? Saya butuh bantuan Army Ini lukisannya mau diapain nih? Kita Masukkan Kita coba masukkan Makhluk-makhluk itu ke dalam sini Dan kita bakar Oke Banyak sekali pocong yang ada di dalam gambar tersebut ya Itu Dan yang di tengah ini adalah Siapa itu? Pengirimnya Pengirimnya ada di tengah itu? Iya Saya butuh pemantik Pemantik Oke Fokus Jangan ada yang kosong pikirannya Karena ini akan dilakukan pembakaran gambar ini Takutnya Ada efek samping makhluk lain yang menyerang kalian di sini Tapi saya butuh bantuan kamu Bantu saya kirim Energi Untuk kedapa? Hancurlah kalian Hancurlah kalian Dan mungkin dari Ya Dia Dia marah Mereka marah Mereka marah Namun di bawah itu Terlihat dia Tetap terbakar Tapi pas saat tadi membakar di bagian pocongnya Itu Apinya cepat sekali Padam Padam Namun di bawah itu Itu bentuk penolakan Bentuk penolakan Dan ini Kita coba sekali lagi Oke Anggi kamu harus ikhlas ya Ini Ini Melawan nih Jangan-jangan ada perlawanan dari diri kamu juga Anggi yang gak ingin dia pergi dari Kita berhasil Oke Kita berhasil Semoga setelah ini Anggi bisa pulih Oke Dan Anggi kelihatannya lebih tenang di sini Apa mungkin ini pengaruh dari Dibakarnya gambar atau lukisan Makhluk ini ya Oke Energi apa yang dirasakan Arbi? Sekarang ini apa? Artinya yang Asalnya hitam Pekat yang menutupi Anggi Sebenarnya lebih terbuka kembali Karena ada reaksi dari Anggi tersendiri Iya Secara psikis dia mulai terbuka Oke Rudy kelihatannya mual Kenapa? Lelah Lelah Oke Sekarang artinya Anggi sudah mengetahui background dari Danu Dan juga Rizal Begitu pula Danu dan Rizal sudah tahu background dari Anggi Tadi awalnya Danu suka saat dipilih Anggi Tapi jawaban Rizal lumayan suka Kita gak tahu apakah sekarang akan berbeda Pertanyaan saya Rizal apakah kamu jadi suka sama Anggi atau justru jadi tidak suka? Saya justru lihat kejadian tadi terus apa yang dia alami Lebih ke kasihan Kasian? Suka gak jadinya? Suka sih biasa aja tetap Cuman Rasa kasihannya itu Lebih besar Lebih besar Artinya kamu tidak tertarik dengan Anggi ya? Tidak Tidak, oke Kalau Kalau Danu Kamu bilang Tadi dan kamu juga mengakui bahwa Kamu banyak berhubungan dengan Terlibat cinta sejenis Ya Dan kamu juga cenderung memanfaatkan orang Baik laki-laki atau perempuan Dan sekarang setelah kamu lihat Anggi Kamu tadi kan suka katanya sama Anggi Sekarang makin suka Pak Justru luntur perasaannya Jujur Mas dengan kejadian ini Rasanya luntur Mas Luntur Oke Rizal tadi kan seorang indigo ya Katanya Rudy ya Tapi kamu kok malah tidak mau melindungi Atau mungkin tidak Berusaha untuk Mau mendampingi Anggi Mencoba memulai hubungan dengan Anggi Dan Menggunakan apa yang kamu miliki Kenapa? Karena ini kan Sangkut paut Sama masa lalu saya juga Masalah Hubungan antara Laki-laki dan perempuan gitu kan Jadi Saya tuh lebih ke Lebih ke Dendam Dendam ke perempuan Tapi saya belum Sosok Anggi itu Belum bisa meluluhkan hati saya gitu Oke Anggi Bagaimana? Ternyata dua pria ini Tidak suka dengan kamu Ada Gimana? Tidak mas Tidak ya Karena Karena apa? Deduanya gak mau sama kamu ya? Tidak Memang Apa ya Masih ada Dendam Untuk laki-laki Oke Ya udah Arti kamu belum siap Dan disini kita mencoba memperbaiki Mencoba untuk Memulihkan Ya keadaan Seseorang Gangguan psikologis Yang dialami kandidat Coba kita perbaiki Dan sedikit banyak sudah kita bantu disini Namun Kita tidak bisa memaksa mereka Harus berjodoh atau tidak Dan kalau begitu Terima kasih Anggi Rizal dan Daru silahkan kembali ke belakang Ya Semoga tidak ada gangguan-gangguan lagi Rudy ya Ya ini udah kita bakar Selanjutnya Siapakah kandidat yang beruntung Akan menemukan jodohnya Dan Sekarang saya akan memilih dari kandidat pria Yang beruntung Dan terpilih berdasarkan Tanggal lahir Adalah Nomor Tiga puluh Satu Wisnu Seorang pria lajang Berusia tiga puluh satu tahun Penebar cinta Dan haus akan materi Menurut pengakuannya Wisnu sulit menemukan cinta sejati Seperti apakah kisah cintanya Yang akan diungkap Di garis tangan Wisnu Kamu terpilih berdasarkan tanggal lahir kamu Dan sekarang kamu pilih dua wanita yang ada di sana Mana aja yang kamu suka Terserah mau dari tanggal lahirnya Atau dari fisiknya Atau dari feeling kamu Terserah Pilih dua Oke Saya pilih Nomor Dua belas Oke yang tanggal lahirnya dua belas Silahkan berdiri Nuka Seorang wanita cantik berusia dua puluh sembilan tahun Korban cinta dan kekerasan mantan kekasihnya Pernah gagal menikah Dan menyukai pria yang baik hati dan jujur Apakah sosok pria idamannya Akan hadir di garis tangan Oke pertama dua belas berikutnya Saya pilih lagi nomor tiga Tiga Oke yang lahir tanggal tiga silahkan berdiri Ayu Wanita cantik berusia dua puluh empat tahun Korban cinta Dihianati Dan selalu menerima teror oleh mantan kekasihnya Menurut pengakuannya Nuka hanya menginginkan sosok pria yang bertanggung jawab Seperti apakah perjalanan cintanya di garis tangan Oke berarti sudah ada Ayu Ayu dan Nuka Dan sekarang Ayu dan Nuka bisa melihat Seperti apa orangnya Wisnu Begitu juga Wisnu melihat Ayu dan juga Nuka nanti Makanya kita akan panggilkan sahabat saya seorang Indigo Rudy Rudy Oke selamat malam Rudy Selamat malam ya Kita punya Wisnu disini Apa yang Rudy lihat dari seorang Wisnu? Kenapa nih? Kayaknya ada yang serius sekali Eh sorry boleh tangannya Wisnu Finansial Dia punya masalah di finansial Oke kekurangan Seperti itu Oke ada apa lagi? Seperti sesuatu Apa ya Rahasia Kamu itu pernah jadi simpanan ya? Pernah jadi simpanan? Pernah ya Oke Yang saya lihat dia ini punya masalah dengan finansial Makanya dia jadi simpanan? Betul Tante-tante? Ya Saya dulu dari kampung Dan kena dia Saya merasa lebih nyaman dengan orang-orang yang seperti itu Ya lebih nyaman karena apa? Ya saya tidak perlu ngapa-ngapain Apa-apa serba dibayarin Ya Dan kita cuma Oke Kamu Disimpan sama berapa orang? Kalau untuk yang tetap sih satu Tapi yang mungkin yang lainnya Itu hanya Sekedar fun aja Oke Jadi yang tetap satu Namun yang lainnya Kamu mencong sana mencong sini? Ya hanya fun Fun tapi dapat uang kan? Sekali kadang-kadang Hanya sekedar suka aja Punya suami orang-orang itu? Awalnya saya tidak tahu Masa? Nggak tahu? Awalnya nggak tahu Nggak mungkin kamu nggak tahu Orang-orang udah berumur kan pasti suami biasanya punya suami Mereka nggak pernah mau jujur Ya kamu nggak pernah mau nanya juga kan? Karena memang pada awalnya saya kenal dia itu pas saya datang ke Jakarta Kita temenan ketemuan Dan saya ketemu Ternyata dia lebih dewasa dari saya Yang kamu dapat apa aja? Banyak sih Mobil? Kalau untuk mobil belum Motor Benar Tapi memang pada saat itu Saya Apapun saya Dibiayain sama dia Dari Termasuk Tempat tinggal Uang jajan bulanan Dia kasih Berapa sebulan? Dan dia nggak Ngeru aku kerja Oke berapa dikasih sebulan? Cukuplah untuk saya Buat pengamburan Untuk pengakuan dia seperti ini Rudy Tapi Rudy bilang tadi dia punya masalah finansial Artinya Dia tetap merasa kurang saja? Iya Apakai uang panas? Orang yang tidak pernah kuas dengan apa yang dia dapat Adakah dari mereka yang mencintai Wisnu? Iya Semua mencintai Wisnu Wow semuanya Berharap bisa memiliki Wisnu seutuhnya Tapi Yang mereka hanya bisa menjadikan Wisnu simpanan Oke Artinya luar biasa Berarti kalo emang semuanya mencintai Wisnu Mengharapkan Wisnu untuk bersama mereka Artinya ini bisa jadi teror dong Kalo andai kata Wisnu meninggalkan mereka kah mungkin? Bisa jadi Mereka akan Murka Kemudian Mengejar-ngejar Wisnu Atau bahkan Yang paling terburuk adalah Menyewa Bayaran Kamu nggak takut Wisnu? Kamu masih menjalani ini Sampai detik ini Untuk saat ini sih Bisa menjalani Iya Rudy Diantara 2 wanita yang ada disini Ada Ayu dan Nuke Ada yang tertarik ingin kamu ungkap disini? Bagi saya mereka berdua menarik Menarik? Oke silahkan Dari yang ini dulu Kamu siapa? Ayu Ayu boleh ya tangannya? Dia Satu-satunya masalah yang mengganjau pikiran dia adalah Cinta Cinta Dia tidak pernah Berhasil dalam urusan cinta Oke Jadi selalu ada halangan Dia seperti punya trauma Saya melihat sesuatu trauma Yang ada hubungannya dengan cinta Mungkin dia bisa bercerita Oke Bisa bercerita mungkin Ayu? Saya pernah percaya Dengan satu laki-laki Yang bener-bener bisa bikin saya berubah Kita sama-sama punya masa lalu yang Jelek Di situ Dia mengajak saya untuk Ayo kita sama-sama berubah Masa lalu jeleknya seperti apa? Saya adalah Apa ya? Korban dari Newton Home Sama-sama nakal Nakalnya seperti apa? Kita ketemu di klub malam waktu itu Oke nakalnya seperti apa? Kenal sama orang-orang kayak gitu ya Ya gitu tuh apa? Apa ya? Bisa dibilang nakal Ya nakal itu apa? Tapi gak narkoba Gak minum Tapi sama lawan jenis Berarti pergaulan bebas Oke Oke Akhirnya Oh orang yang bener-bener saya percaya Ternyata Buat saya kecewa Yang tadinya saya pernah kecewa sama Ayah Yang jadi panutan saya Begitu saya menemukan dia Yang oh iya Berarti dia bisa gantiin sosok ayah Tapi ternyata Tidak Ternyata kenapa? Ternyata kenapa? Dia banyak Bohong tentang masa lalunya Enggak terbuka Gitu Apa dia selingkuh? Contohnya gini Intinya aja Dia punya Dia mengaku sama saya Bujang Belum pernah menikah Tapi ternyata dia punya anak dua Oke gak apa-apa Dia bilang Saya kerja di suatu perusahaan Dia meyakinkan kedua orang tua saya Saya akan bahagiain anak ibu, anak bapak, gak akan saya buat dia sesara atau buat dia susah sedikit Dan nyatanya dia sama sekali gak bekerja Oke, jadi pengangguran terus berbohong Terus hubungannya dengan kehidupan kamu sekarang? Waktu itu ada yang telpon saya dari kepolisian, ternyata dia juga kasus Kasus? Kasus apa? Dia bawa lari uang Terus? Menipu? Iya, karena tahunya dia pasangan saya, semua keluarganya, ya semuanya mengejarnya ke saya Akhirnya? Akhirnya, oke, los konteks, saya lepasin dia Iya Oke, intinya Sampai saat ini belum bener-bener percaya, malah takut lagi Bener-bener gak percaya sama yang namanya laki-laki Pernah terlibat pergaulan bebas, pernah ditipu oleh penipu, itu adalah Ayu Bagaimana dengan Nuka? Nuka Cinta juga Cinta juga Cinta Hubungan percintaan yang gagal, kekerasan, saya melihat kekerasan Bagaimana? Kekerasan Kekerasan? Iya Oke Kemudian juga, dia ini jadi bahan gunjingan orang-orang di sekitarnya Ini tetangga-tetangganya jahat sama dia Bilang apa tentang dia? Dia ini dicap sebagai perempuan gak baik Seperti itu yang saya lihat Perempuan nakal? Iya Tapi awalnya dia memang sakit hati, tapi lama-lama kebal Sakit hati, oke Mungkin kita bisa langsung dengar peneluturan ya Oke Untuk saat ini saya lebih merasa kesal dengan perlakuan orang-orang di sekitar dia terhadap dia Nuka Iya Rudy sudah membaca tentang kamu Iya Dan dia menginginkan kamu bercerita sendiri Coba ceritakan Iya, aku selalu dicap jelek sama lingkungan aku Iya Selalu dibilang inilah itu padahal Inilah itulah itu apa? Maksudnya wanita nakal gitu Oke Aslinya? Enggak, aku di rumah aja Di rumah aja Terjadi sesuatu sama diri kamu yang diluar nalar atau logika? Aku pernah sih Pernah apa? Menemukan darah Seperti apa? Kapan terjadi? Udah lama sih itu juga Saat apa? Saat aku masih sama pasangan aku Oke, pacar apa suami? Suami Suami? Oke Gimana terjadi? Di mana? Iya kan dia kan kemen kekerasan sama aku KDRT Nanti benar yang dikatakan dulu dia oke Terus aku suruh cerai sama dia Oke Karena dia tuh gak baik buat aku Siapa yang suruh? Orang itu aku Oke Keluarga aku Terus? Terus dia gak seneng sama aku Terus dia kayak Kayak mungkin Pake ilmu hitam apa gitu Oke Terus ke aku Biar aku gak laku sampai sekarang Menurut kamu ya? Oke Gimana Rui? Sepertinya suami kamu Menikah lagi dan Orang itu tidak baik Yang tidak baik istri yang baru Atau suaminya? Eee Istri barunya Kemudian suaminya ter Terkontrol Oke Dikontrol oleh Si istri barunya Iya Kemudian sama-sama menyerang dia Oh gitu benar Apa yang terjadi? Iya Dijauhin sama orang gitu Kayak diomongin sama orang Kalau aku tuh gak benar Kayak gitu Saya nangkap sesuatu Seperti Ada bungkusan kain putih Yang didalamnya ada benda-benda tajam Benda itu ditaruh di sekitar Tempat yang dia lewatin Itu gunanya untuk membuat dia hancur Oke Artinya ada orang yang Mengguna-guna dia? Iya Tadi Waktu Kamu tadi dipilih oleh Wisnu Tadi kru sempat bilang bahwa Salah satu diantara kamu Memberikan bukti foto ke kita Betul ya? Oke Kita gak tau nih Nuke apa Ayo coba kita naikkan Oke fotonya Oke Ini siapa nih? Itu aku Nuke Ini ke apa yang terjadi? Itu aku muntah darah Muntah darah? Apa? Terus? Kenapa? Terus ada rambutnya gitu sih Ada rambutnya di muntahan kamu? Iya Bisa gak Rudy berkomunikasi Dengan sosok genderwo tersebut? Ada dimana diserang? Coba Saya cek dia ada di Belakang penonton Dia disini Dia tinggi besar Dan ini selalu mengincar Nuke Selalu mengincar nuke Dia gak akan berhenti Sampai nuke Sampai nuke Solusinya gimana Untuk menyilangkan genderwo yang ada disini Kita lakukan pembersihan Kita lakukan pembersihan Minta apa? Apa perlu alat bantuan? Saya mungkin ingin menggambar Menggambar Oh menggambar Alat gambar coba Oke kita sambil menunggu Arby Sementara Rudy menggambar Sesuatu disini Gambarnya seperti tidak beraturan Saya gak tau ini gambar apa Itu apa? Ada taringnya kan? Iya bertaring Bertaring? Rudy Maluk-maluk seperti ini Sering sekali Setiap hari Berarti kamu lihat ya? Iya Oke Sekarang sosoknya ada dimana? Masih disana Oke Ada yang pingsan disini Gak tau kenapa ini Oke Rudy mungkin bisa dibatu Genturan energi Dia pusing tadi Sempat pusing Blank Dan akhirnya seperti ini Apa? Apa? Apa yang terjadi Rudy? Iya Seperti kita tau disini Di area sini Ini ada banyak sekali Makhluk halus Dan di udara ini Ada pertarungan Beberapa makhluk halus Dari kandidat-kandidat Disini yang punya ilmu Oke Jadi di area kandidat disini Ada yang punya ilmu ya? Betul Banyak yang punya ilmu Oke Tampak sekali terlihat Rudy menampak kelelahan Ngos-ngosan dari tadi Apakah ini juga ada upaya Yang mengganggu Rudy Dan Arby juga masih Terharap pemulihan di belakang? Iya betul Saya memang kelelahan Tadi sebelumnya Saya sempat mengusir banyak Sekali pocong Oke Dan kemudian Saya berhadapan lagi Dengan makhluk yang tinggi besar Dan ini memang Butuh energi yang besar Dan saya juga mencium bau busuk Dari tadi Sebelum Tadi ke kandidat yang pertama Karena itu pocong Biasanya bau busuk itu Berasal dari pocong Iya Dan kandidat ini Saya rasa kita harus Amankan dia dulu Dia terlalu Oke Tolong AFD mungkin untuk membawa Tapi dia baik-baik saja ya? Iya Kita akan coba pulihkan dia Iya Untuk saat ini Saya boleh minta tolong Rue Iya Untuk membawa dia ke belakang Oke silahkan Oke Yang lain konsentrasi ya Sebetulnya Rudy Pertarungan makhluk gaib itu Seperti apa sih? Antara makhluk gaib itu Pertarungan seperti apa? Mungkin Di sini Penonton Bisa melihat Keadaannya seperti ini Tiba-tiba Ada yang pingsan mendadak Ada yang histeria Mendadak Bahkan kesurupan Kalau mereka bisa melihat Di udara sini Ada banyak makhluk halus Berkumpul Dan mereka Ada yang Akur Dan ada juga Yang saling menyerang Kemudian dari serangan itu Terjadilah Perbentrokan energi-energi Yang Memakan Maksudnya Memakan energi Para kandidat Atau bahkan penonton Jadi sehingga mereka Pingsan Atau histeria Seperti itu Oke Kenapa nih? Ada apa nih? Kenapa nih? Ada masalah Apa gimana nih Kau tiba-tiba gelap? Ada sosok apa itu Di belakang? Duri tadi saya melihat Sekelebat hitam apa ya Makhluk lain lagi Sekaya asap hitam Cepet banget Tadi saya lihat Makhluk lain lagi Teror lagi Siap untuk teror selanjutnya Kita bersihkan dulu Kamu kenapa? Kamu kenapa? Bentuknya seperti apa Sekelebat Ya kenapa? Apa dia? Kenapa? Dia mau Kamu kenapa? Dia menulis sesuatu atau Tangannya kenapa begitu ya? Boleh minta air 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 Ini gelap Tiba-tiba ini kenapa ya? Dia Dia ingin Berkata sesuatu Tapi kayak gak bisa ya? Kamu mau minum? Alat gambar Alat gambar Atau sesuatu Alat gambar Alat kertas Atau apapun Dengan Dia ingin menulis sesuatu Ingin menulis sesuatu Oke oke Kita butuh waktu Dia setengah keraksukan Semua keluar Semuanya keluar Semuanya keluar Ada apa? Kamu siapa? Oke di bawah ya Semua di bawah Semua berkumpul di tengah Berkumpul di tengah Di tengah aja Di tengah Oke saya tau Rudy Lagi lemas disini Karena diserang deh tadi Cuman bisa dilawan tidak? Belakang saya Serang Uya Hah? Di belakang aku ada Uya Saya merinding Saya merinding Rudy tolong Rudy Gue ini merinding banget Di belakang gue nih Ini di belakang saya nih Merinding banget nih saya Dia ada di belakang kamu Rudy 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 Mungkin bisa Kandidatnya berkomunikasi Apa? Dengan makhluk itu Dia ingin berkomunikasi Dengan makhluk ini? Iya Saya akan bantu dia Ada apa? Ada apa? Disitu ada apa? Berisik Rudy bicara Rudy apa? Ada apa? Dia menunjuk apa dia? Saya sedang berkonsentrasi Oke 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 Dia mengatakan sesuatu Tapi saya belum bisa menangkap Ini energinya aneh Karena tidak beraturan Oh ada disana Dia? Dia? Luka Luka wajib Kesini kan? Ada apa? Kamu ada apa? Ada apa? Nanti dulu kamu mau apa? Kalau kamu mau mencelakakan dia Saya tidak mengizinkan Untuk apa? Oh Nuka Dia mau bantu Ayo Ini membahayakan Tidak ada dia Kandidat ini Mencoba membantu Oke Tolong Tolong Kru Bantu dong nih Kok saya tiba-tiba merinding satu badan ya? Kenapa? Apakah sosok ini pindahkan Nuka Atau bagaimana ya? Aneh Anehnya apa? Tiba-tiba ada makhluk Yang Yang membantu dia Untuk menyembuhkan Nuka Secara tiba-tiba Tiba-tiba ada makhluk Yang membantu Lewat media orang ini Betul Oke Arby Arby Kita panggil saja Arby Jangan katanya Oke Arby coba Bisa dibantu mungkin Rudi Ada energi seperti apa Yang ada disini Arby? Ini nyerang ya? Saya Saya mendengar Dia minta Orang-orang Diam Tanpa Suara Satupun Oke Tidak ada yang bicara Tidak ada yang ini Satu orang pun Kamu nenek-nenek ya? Oke Arby energi seperti apa Yang terjadi disini? Energinya ini Mau memberi Suatu pesan ya? Dia suruh Kita suruh Kita diam Oke oke Kita diam dulu Jangan ada yang bersuara Satupun disini Rambut Oh dia muntah rambut barusan Bukan Ini Apa itu rambutnya? Rambutnya tiba-tiba datang dengan sendirinya Oke Maksudnya rambut ini sesuatu yang ada di perut muke Rambut Rambut lagi? Rambut datang tiba-tiba? Kok bisa ada rambut tiba-tiba datang? Oh dia mengeluarkan rambut itu dari perut muke? Rambut ini datang tiba-tiba Oh ada rambut lagi tuh Rambut lagi tuh Eh Rambut lagi Maksudnya rambut ini apa? Kiri malu Nuka benar-benar dalam bahaya Ini yang harus kita netralisir nuke-nya atau ini? Ini sebagai penyampai pesan aja Ini penyampai pesan Jangan dikeluarkan dulu Kita bisa ngorek informasi lebih dalam dari dia Kamu tahu apa tentang nuke? Oke oke ada lagi terjadi apa disitu Apa nih maksudnya? Ritual 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 Maksudnya nuke melakukan ritual kah? Nuke Atau Rudy mungkin bisa dibantu dikeluarkan makhluk ini dari orang ini? Saya rasa dia masih punya banyak informasi Apa lagi? Kamu mau bilang apa lagi? Ntar terjadi juga di kandidat pria terjadi sesuatu? Ada air Masih kuat atau? Masih kuat atau? Masih kuat gak? Enggak Kita sama Kita sama Kita sama Rudy Kita sama Rudy Kita sama Rudy Oh Maksudnya Kita sama-sama Indigo Oke 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 Bisa tolong dulu kru dibantu disini Kita lihat Arby ini apa Arby? Ada apa Arby? Ini Bentrokan energi yang tadi Itu sebenarnya sebagai penyampai pesan dari Apa yang dilakukan nuke di masa lalu Iya Jadi ini adalah bentuk bentrokan energi Yang terjadi Jadi yang terjadi ini Lemes gak bisa ngapa-ngapain ini Di atas api Kita harus buat pagar gaib dulu untuk dia Oke kita lihat apa yang terjadi Tadi tiba-tiba dia pingsan Tiba-tiba dia mengalami satu kejadian lagi Apa nih Rudy? Air mungkin Air lagi Lagi air Oh jadi dia gak mau dikasih Mike Kamu siapa? Api Kamu Benes Pati Kamu Genderuo Siapa kamu? Puntilanak Kamu lagi melawan Gol Api Siapa? Siapa? Puntilanak Puntilanak Saya minta semua lampu dipadamkan Semua 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 Jadi intensitas energi ketika gelap itu lebih besar Oke Karena makhluk tersebut Simpannya dalam gelap Botol kosong 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 Atau mungkin kalau dia gak bisa di healing dikeluarin aja mungkin Kok mau keluar? Mau ngapain? Dia punya banyak pesan Oke ini Ini ada botol kosong Botol kosong Botol kosong Oh dia mau masukkan makhluk itu Botol kosong Tutup jaru Tutup jaru Tutup jaru Oh iya bener Awas awas Makhluk kita ada di botol itu Ini udah basah nih botolnya juga Mati Mati Dia gak bisa di Bisa di Bisa di Bisa di Dibawa ke belakang Dibawa ke belakang aja Bisa di Diseratkan di belakang Udah Udah di cleansing Dia bukan diserang Tapi dia kerasukan punya dia sendiri Jadi ini aman Aman ya Aman ya oke Jadi oke Semua duduk lagi Semua bisa duduk lagi Semua duduk lagi kembali lagi Ini aman Oke Ini bisa dibawa Lagi mungkin Hati-hati Hati-hati Harbi mungkin energy bisa dinetralisin Atau seperti apa Tadi Rudy memegang kertas Katanya bintang itu adalah ritual Maksudnya apa Rudy Itu Bintang ini lambang setan Lambang setan Satanik Satanik Oke Ritual Lebih ke ritual iblis Hubungannya orang tadi dengan Nuke apa ya Dia itu menulis ini Maksudnya Ritual setan Jadi ada Ritual Ritual gaib Antara nuke Entah nuke yang melakukannya Atau Korban Dia jadi korban ritual Dan dia menulis pesan ini Kita sama Rudy Maksudnya Dia itu adalah indigo juga Maksudnya Jadi tadi itu Dia itu dirasukin Makhluk berwujud Nenek-nenek Dan itu adalah pelindungnya dia Penjaganya dia Dan dia membantu Dan dia membantu kita Oke Tadi saya sempat salah sangka Kalau makhluk itu akan mencelakakan nuke Ternyata dia membantu kita Sebenarnya Oke Dan dia mengajak saya kerjasama Oke Itu maksudnya Sosok gendruwo ini sekarang ada di mana Di dalam botol ini Apa Oh jadi yang ditangkap tadi Di dalam botol ini Gendruwo ini Betul Oke Tadi makhluk ini sempat Berubah wujud Menjadi bola api Itu besar di atas Makanya dia minta Matikan lampu Supaya dia bisa lebih konsentrasi Terhadap energi itu Dan tidak terganggu Masukannya ke dalam botol ini Iya Supaya tidak terganggu oleh Energi lampu Dan juga radiasi dari kamera Sudah itu maksudnya Oke Ini udah aman berarti Rudy ya Iya Arbi energi udah dinetralisir Terus nantara sih Masih ada sisa-sisa energi Di kandidat yang tadi Atau mungkin Bisa di belakang nuke Belum meres Mungkin bisa kamera ikut Arbi ke belakang Kita ikut Dia lemas Kehabisan banyak energi Saya aru Pegang Ini nunjuk apa ya Si nuke ya Si nuke Masih ada disana Dia butuh pulp Speedo Speedo Atau mungkin Apa kita keluarin aja Rudy ini Keluar aja mungkin Rudy Ya sebentar Dia ingin mengatakan sesuatu Tapi apa ini Di mana Di tangga Ada darah di tangga Banyak darah di tangga Di tangga mana Oke biarkan dia Beristirahat dulu Kita biarkan dia beristirahat Arbi Tampaknya dia udah Udah keluar dari situ Oke Ada Wisnu Yang mengaku dia Pernah Atau sampai sekarang Masih memanfaatkan Wanita-wanita Untuk kebutuhan finansial dia Tapi itu sebuah pengakuan Yang harus kita cungi jempol Dapat dikata Kamu mengakui disini Tidak masalah kan Tidak masalah Bukan aib buat kamu ya Bukan Bukan ya Jadi tidak ada masalah ya Oke Juga ada ayu disini Dan juga ada nuke Yang ternyata Nuke adalah Korban Dari mantannya Yang ingin merusak Dirinya Dengan membunuh perlahan-lahan Setelah ditemukan Rambut saat dia muntah darah Wisnu Dari dua orang yang ada disini Apakah masih ada yang Kamu suka Masih ada Atau tidak Ada Oke Artinya antara Nuke dan Ayu Pertanyaannya Ayu suka dengan Wisnu Belum Belum Oke artinya Ayu tidak suka Belum apa tidak suka nih Kalau belum berarti masih ada sedikit rasa suka Juga tapi Kalau dari segi fisik ya Fisik Kenapa Lumayan tertarik Oh fisik tertarik Tapi berarti Tapi Tapi Semua orang punya masa lalu ya Oke Dia Ataupun saya Kalau suatu saat kamu punya pasangan yang benar-benar kamu sayang cinta sama dia Apakah kamu mau meninggalkan Ya pertanyaannya sama juga Kamu kan pernah terlibat perjualan bebas kan Apakah Rudy juga mau menerima kamu apa adanya Berarti kamu sama-sama punya pengalaman masa lalu yang ibaratnya ya hampir sama Iya kan Kalau saya sekarang udah mulai oke Saya udah mulai dewasa udah mulai benar-benar pengen berubah Berarti belum berubah ya Udah gimana ya Udah mulai gak pernah ke klub malam Udah mulai gak pernah berarti masih pernah Enggak untuk sekarang Udah lama Udah lama Udah lama Udah lama Oke Tapi kalau Wisnu kamu masih berhubungan dengan mati-mati yang kamu manfaatkan Untuk saat ini Iya tadi kamu bilang kan Masih iya Tapi memang Selama ini Kurang lebihnya Dari 2010 Sampai saat ini Oke Udah mulai jenuh Udah mulai jenuh Berarti kamu cari yang serius Kalau begitu Siapakah yang kamu pilih Apakah Ayu atau Knuke Tep Saya pilih Nuka Nuka Pertanyaannya Nuka Apakah kamu bersedia Dan suka dengan Wisnu Iya Iya Kenapa Aku yakin dia pasti bisa Pasti bisa berubah di tangan kamu Maaf Ayu Ayu silahkan kembali ke belakang Dan kalau begitu Wisnu silahkan Hampiri Nuka Rudy Prediksi kamu Apakah mereka cocok berdua Saya lihat Kemungkinannya 60% 60% Jadi Hampir 50-50 ya Iya betul Jujur Terus terang Dengan kelakuannya Wisnu Saya masih ragu Apakah dia bisa setia Kepada Nuka Jujur dalam hati saya Seperti itu Karena Wisnu ini Mungkin dengan kebiasaan itu Sudah mendarah daging Jadi dia benar-benar harus Total Merubah Kelakuannya jadi lebih baik Seperti itu Tergantung Wisnu Betul Semuanya tergantung Wisnu Jadi ada baiknya Ayu tadi Tidak dipilih ya mungkin ya Semua sebenarnya tergantung Hati mereka masing-masing Apakah mereka sanggup Melakukan itu Maksudnya Perubahan ke arah yang lebih baik Atau tidak Seperti itu Artinya pesan Rudy tadi Tergantung kalian berdua Apakah Nuka bisa membawa Wisnu Ke arah yang lebih baik Begitu pula sebaliknya Dan selamat untuk kalian berdua Silahkan kalian kembali ke atas Garis hidup Wisnu dan Nuka Sejalan dengan takdir cintanya Selamat kepada Wisnu dan Nuka Terima kasih Rudy Terima kasih Arvi Atas bantuannya hari ini Luar biasa sekali Dan pemirsa Cinta sejati bukanlah Yang berusaha untuk mengubahmu Tapi yang berhasil menerima Keadaanmu Apa adanya Saya Uya Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi di Garis Tangan Sampai ketemu di Garis Tangan PEMBICARA Terima kasih.